KONNICHIWA OHAYU OYASUMI GENKI DESUKA Yang artinya Assalamualaikum selamat pagi selamat malam apa kabarnya Kali ini kita akan merangkum film kakek-kakek yang menjadi superhero berjudul Inuyashiki Film ini dibintangi oleh Noritake Kinashi sebagai Ichiro Inuyashiki Kita sebut saja Sepuh Kakek Sugiyono Dan Takeru Sato sebagai hero Shishigami kita sebut saja Silapet Oke tanpa panjang lebar lagi mari kita mulai alur cerita filmnya Film diawali dengan keluarga kakek Sugiyono yang hanya pegawai rendahan dan mulai lanjut usia Tidak memiliki wibawa di mata istri dan kedua anaknya yang sudah remaja Seperti kisah-kisah drama keluarga yang ada di sekeliling kita Dimana anak remaja sudah punya rasa gengsi dan enggan mengakui keadaan orang tua yang menurut mereka tidak bisa dibanggakan Pada malam hari sepulangnya dari kerja Kakek Sugiyono dihampiri seekor anjing yang dibuang oleh pemiliknya Anjing itu bernama Hanako Tidak lama kemudian Istri kakek Sugiyono menghampiri dan memberikan surat check up dari dokter dengan wajah yang datar terkesan tidak peduli Setelah menghampiri dokter ternyata kakek Sugiyono terkena kanker yang diperkirakan umurnya hanya tersisa 3 bulan saja Di saat kakek Sugiyono ingin mengabari keluarganya tentang penyakitnya Tidak ada satupun dari mereka yang peduli Malahan istrinya cuma menyuruh untuk membuang anjing yang menghampirinya dulu Di saat kakek Sugiyono mencoba membuang anjing itu di taman Dia tidak sengaja bertemu dengan seorang anak laki-laki yang ada di taman itu juga Namun tak disankah mereka malah terkena serangan alien yang sedang gabut Alien itu pun membangkitkan mereka berdua kembali Di saat bangun mata kakek Sugiyono tidak rabun lagi Kakek Sugiyono pun pulang ke rumah bersama Hanako Sesampainya di rumah Kakek Sugiyono kaget dan meletakkan Hanako di luar rumah Karena istrinya menghampiri tanpa rasa khawatir sedikit pun Di saat sarapan pagi Kakek Sugiyono merasa makanan terasa hambar dan sangat kehausan Keluarga kakek Sugiyono pun hanya merasa kakek Sugiyono itu kebanyakan minum tua saja Pada saat kakek Sugiyono di kamarnya Dia merasa ada yang aneh karena keluar asap dari tangannya Kakek Sugiyono pun kaget karena tangannya berubah menjadi senjata Dan memuntahkan sarapan paginya tadi Kakek Sugiyono pun semakin kaget karena seluruh tubuhnya ternyata sudah menjadi robot Kemudian adegan berlalih ke Silapet yang ada bersama kakek Sugiyono waktu di taman Silapet mengunjungi teman sekolahnya yang dipanggil Choko karena tidak masuk sekolah Silapet mencoba menghibur Choko dengan menembak burung hanya dengan jarinya Choko pun merasa kaget dengan apa yang dilihatnya Tidak sampai disitu Silapet pun mengajak Choko ke parkiran untuk menunjukkan bahwa dia bisa mengendalikan mobil dari jarak jauh Hanya dengan gerakan tangannya Setelah itu Silapet mengatakan dirinya bukanlah manusia lagi ke Choko Dengan merubah seluruh tubuhnya menjadi robot Choko pun semakin merasa kagum dengan apa yang dilihatnya Di tempat lain, kakek Sugiyono yang pulang dari kantornya melihat burung merpati yang sedang sekarat Kakek Sugiyono pun mencoba menolong burung tersebut Kakek Sugiyono hiran bercampur senang karena dia bisa menyembuhkan burung tersebut hanya dengan memegangnya Setelah itu, kakek Sugiyono bisa mendengar suara orang yang sedang meminta tolong ke dokter untuk menyelamatkan anaknya dari jarak yang sangat jauh Kakek Sugiyono pun mencoba mencari arah suara tersebut Sesampingnya di arah suara tersebut, ternyata ada seorang anak yang terkena kanker otak yang sudah hampir dipastikan tidak bisa tertolong lagi Selagi orang tua anak itu memohon ke dokter Kakek Sugiyono diam-diam masuk ke ruangan anak tersebut dan mencoba menyembuhkannya Dan ternyata kakek Sugiyono berhasil menyembuhkannya Akan tetapi, di saat orang tua anak itu memasuki ruangan, dia berteriak karena merasa kakek Sugiyono adalah orang yang mencurigakan Tapi semua itu berubah di saat orang tua dari anak itu kaget karena melihat anaknya sehat kembali Di saat para perawat datang untuk menanyakan di mana orang mencurigakan itu Kakek Sugiyono pun buru-buru pergi dengan gembira karena sudah menyelamatkan orang dari rumah sakit itu Keesokan harinya, Silapet dan Coko pergi ke sekolah bersama Namun sesampainya di kelas, Coko dibully dengan teman sekelasnya Akan tetapi, Silapet mengganggap tangan pembuli itu sampai memohon ampun karena kesakitan Di saat Silapet hampir mengecet kepala pembuli itu, Coko menghentikannya Sepulangnya sekolah, Silapet dihampiri cewek teman sekelasnya yang bermasuk menyatakan rasa sukanya Silapet pun berterima kasih dan pergi dengan mengatakan kalau itu membuatnya bahagia Di saat Silapet memunjungi rumah ayahnya yang sudah menikah lagi dengan perempuan lain Silapet hampir menesutkan satu keluarga itu karena kesal melihat mereka hidup bahagia Sementara dia dan ibunya menderita Di saat perjalanan pulang, Silapet terus-terusan kepikiran keluarga ayahnya tadi Silapet pun melampiaskan kekesalannya dengan menesutkan satu keluarga random yang ditemuinya Di saat kakek Sugiyono sibuk menyembuhkan orang lain, dia mendengarkan suara orang yang meminta tolong Sesampainya di lokasi, kakek Sugiyono terlambat karena yang meminta tolong tadi sudah pindah alam Kakek Sugiyono pun menemukan bahwa Silapet lah yang menesutkan satu keluarga itu Silapet pun menembak kakek Sugiyono Kakek Sugiyono kemudian bangun dan mencoba mengejar Silapet Namun Silapet sudah terbang menggunakan jetpack Keesokan harinya, Silapet membuat saldo di rekeningnya yang awalnya sedikit bisa menjadi banyak Dan kemudian Silapet mencairkan uangnya di bank Di saat Silapet memberikan uang itu ke Choco, Choco menolaknya Karena sudah mulai tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Silapet Di saat Choco tahu kalau Silapet juga sudah mensutkan orang, Choco pun memutuskan pertemanan mereka Di rumah, ibunya Silapet mengatakan kalau dia terkena kanker pengkaryas Silapet pun memeluk ibunya dan mengatakan tidak akan membiarkan ibunya berpindah alam Adegan berlalih ke kakek Sugiyono yang mencoba terbang agar bisa menghentikan Silapet mengsudkan orang lagi Hingga kakek Sugiyono pun mendarat di taman dan bertemu dengan Choco Kakek Sugiyono tahu kalau Choco adalah teman Silapet Choco memberi usulan untuk bekerja sama menghentikan Silapet Besoknya kakek Sugiyono diajari Choco bagaimana menggunakan kekuatannya Di tempat lain, Silapet dan ibunya ke dokter untuk memeriksa kankernya Ternyata dokter menyatakan bahwa kanker ibunya Silapet sudah tidak ada lagi Di saat pulang bersama ibunya, Silapet dihadang oleh polisi karena kasus mengsudden orang yang sudah dilakukannya Silapet pun lari dari polisi dan mengsudden polisi yang menghalanginya Besoknya Silapet jadi buronan dan diberitakan di televisi Kemudian cewek teman sekolahnya yang menyukainya menghampiri dan menyembunyikan Silapet di rumahnya Pada malam hari, anaknya kakek Sugiyono melihat kakek Sugiyono akrab dengan Choco Karena penasaran, Choco pun dihentikan olehnya dan bertanya ada hubungan apa antara dia dan kakek Sugiyono Choco hanya menjawab teman dari game online dan kabur Adegan berlalih ke Silapet yang menonton berita mengetahui bahwa ibunya sudah pindah alam karena bundir Silapet sangat marah karena media malah menertawakan ibunya yang bundir Silapet pun melacak IP siapa saja yang menghina ibunya dan mengsuddennya Silapet pun semakin menggila dengan mengsudden siapa saja melalui HP, laptop, televisi, dan alat-alat elektronik lainnya Kemudian cewek yang menyukai Silapet menghampirinya Cewek itu masih berpikiran bahwa bukan Silapet pelaku dari kasus sebelumnya Silapet pun menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya Silapet membawa cewek itu terbang mengelilingi kota Saat terbang cewek itu berkata tidak mau kehilangan Silapet Silapet pun berhenti di atas tengah kota dan memeluk cewek itu dan berjanji tidak akan meninggalkannya selamanya Keesokan harinya, saat kakek Sugiyono sedang berbincang dengan Choco melalui pikirannya Anak ceweknya kakek Sugiyono menghampirinya dan menanyakan ada hubungan apa dengan Choco Namun kakek Sugiyono hanya kabur dan meninggalkannya Beralih ke Silapet yang sedang tidur ditemani ceweknya Di saat ceweknya pergi ke dapur untuk minum Saat berbalik satu sekuat tim elite sudah berada di depannya Silapet pun melindunginya di saat satu sekuat itu menembakinya Silapet pun membalas tembakan itu hingga satu sekuat itu berpindah alam Namun siapa yang menyangka kalau cewek itu dan neneknya terkena tembakan dan telah lukut dari dunia Dengan keadaan marah dan kecewa, Silapet pun pergi dari rumah itu dengan jetpacknya Keesokan paginya, Silapet membajak semua perangkat gadget dan melakukan live streaming Silapet mengutarakan kecewaan terhadap semua orang Terutama polisi yang telah membuat ceweknya berserta neneknya yang tidak bersalah lukut dari dunia ini Silapet pun mulai menembaki orang-orang yang melihat dan menggunakan gadget Hingga membuat seluruh kota kacau balau Setelah banyak korban yang berjatuhan, Kakek Sugiono pun balik membajak semua perangkat gadget Dengan cukup memperingati seluruh warga untuk mematikan semua perangkat gadget mereka agar tidak menjadi korban Silapet Namun Silapet pun membalasnya dengan menembakkan rudal balestik ke penjuru kota Kakek Sugiono yang sudah mengetahui posisi Silapet segera terbang menuju ke arahnya Pertempuran antar saibot pun tak bisa terelakkan lagi Kakek Sugiono mendahului Silapet dengan menembaknya Silapet pun marah dan mencoba menyerang Kakek Sugiono Kakek Sugiono terbang dengan jetpacknya dan dikejar oleh Silapet Aksi kejar-kejaran di udara pun terjadi Namun di tengah-tengah solo versus solo itu Anaknya Kakek Sugiono yang cewek meminta pertolongan karena gedung tempat dia berada terkena serangan rudal Silapet Di saat Kakek Sugiono mencari keberadaan anak-anaknya Dia terus-terusan diserang Silapet Ketika Silapet mencoba mengisi tenaga dengan meminum air mineral Kakek Sugiono menembak minumannya Namun di saat Kakek Sugiono mau mengisi tenaganya juga Silapet menyerang dan mencurinya Setelah itu aksi kejar-kejaran pun terjadi lagi Silapet terus menembakkan rudalnya Sampai di luar angkasa, Silapet hampir mensudon Kakek Sugiono dengan senjata lasernya Namun hanya air yang keluar dari senjatanya Ternyata air mineral yang dicuri Silapet dari Kakek Sugiono Berisi campuran garam yang mana tidak bisa diminum oleh saibot seperti mereka Kakek Sugiono pun menyerang Silapet dengan kekuatan penuhnya Silapet pun terjatuh sampai ke bumi Lalu Kakek Sugiono menghampiri anaknya yang sudah tidak sadarkan diri dan mencoba menolongnya Hingga akhirnya anaknya Kakek Sugiono menyadarkan diri Kakek Sugiono pun merasa lega dan memeluk anaknya Namun tiba-tiba Silapet datang dan menendang Kakek Sugiono Kemudian Silapet menembaki semua orang yang ada di sekitarnya Di saat giliran anaknya Kakek Sugiono yang mau ditembak Kakek Sugiono mencoba menolongnya Akan tetapi anaknya terkena tembakan tepat di dadanya Silapet pun menghajar habis-habisan Kakek Sugiono Anaknya Kakek Sugiono kaget karena melihat ayahnya ternyata bukanlah manusia lagi Kemudian Silapet menghajar kepala Kakek Sugiono dengan besi baja bangunan tanpa ampun Setelah itu Silapet menlempar anak Kakek Sugiono dari atas gedung Kakek Sugiono pun mengamuk dan menghancurkan sebagian tubuh dari Silapet Dengan kecepatan penuh akhirnya Kakek Sugiono berhasil menyelamatkan anaknya Kemudian Kakek Sugiono pergi menyelamatkan yang lainnya juga Setelah kejadian itu Berita di televisi menyatakan bahwa Kakek Sugiono adalah pahlawan yang dikagumi seluruh warga Tanpa mengetahui siapa orangnya Film diakhiri dengan Silapet yang sudah berubah Menghampiri Joko di rumahnya untuk menyampaikan salam perpisahan dan kemudian pergi Akhirnya film pun tamat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!